Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah etnobiologi kelas A dan teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini? semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pertama mengenai learning etnobiology, creating knowledge, and skills about the living world untuk selanjutnya saya sendiri sebagai Nisa Sundari Nurucita selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang akan memaparkan presentasi pada siang hari ini saya sebagai moderator dan penyaji pertama perkenalkan nama saya Nisa Sundari Nurucita ada Anida Camellia Febriana sebagai penyaji kedua ada Yustika Ayu Sekartaji sebagai penyaji ketiga ada Rina Mariani sebagai penyaji keempat dan ada Risma Yanti sebagai penyaji kelima sebelumnya kemarin kita telah membahas mengenai pendahulan etnobiologi saya ingatkan kembali bahwa etnobiologi adalah studi ilmiah tentang cara makhluk hidup diperlakukan atau digunakan oleh budaya manusia yang berbeda ini mempelajari hubungan dinamis antara manusia, biota, dan lingkungan dari masa lalu yang jauh hingga saat ini etnobiologi secara umum dapat diartikan sebagai evaluasi ilmiah terhadap pengetahuan penduduk tentang biologi termasuk di dalamnya pengetahuan tentang tumbuhan atau botani hewan atau zoologi dan lingkungan alam atau ekologi ditilik dari perkembangannya etnobiologi merupakan disiplin ilmu yang relatif baru namun, meski demikian etnobiologi telah berkembang dengan sangat pesat kajian etnobiologi telah menjadi suatu kajian lintas disiplin yang khas dan luas baik secara teori maupun praktiknya misalnya saja pada kajian tentang jenis-jenis tumbuhan obat dan pengobatan tradisional sistem keberlanjutan sumber daya alam bencana alam dan lain sebagainya jadi kini etnobiologi tidak lagi mengkaji sekadar aspek-aspek biologi atau sosial penduduk secara parsial tapi kini kajian etnobiologi umumnya dilakukan secara holistik yakni kajian aspek-aspek sosial penduduk yang terintegrasi dengan sistem ekologi pasalnya adalah mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti flora, fauna, dan ekosistem lokal yang dilakukan oleh masyarakat pribumi masyarakat lokal atau masyarakat tradisional umumnya menyangkut aspek-aspek sistem sosial dan sistem yang terintegrasi misalnya menyangkut faktor-faktor pengetahuan lokal pemahaman kepercayaan persepsi dan world view bahasa lokal pemilihan atau penguasaan sumber daya lahan sistem ekonomi dan teknologi institusi sosial serta aspek-aspek ekologi seperti biodiversitas pengelolaan adaptif daya lenting dan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan para peneliti tertarik pada kondisi kognisi para peneliti tertarik pada kognisi manusia universal dan variabilitas yang didorong oleh budaya penekanan dalam badan penelitian ini adalah pada perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dalam cara-cara para pemula dan para ahli berpikir tentang dan mengidentifikasi jenis-jenis alam dan kurang pada proses pembelajaran itu sendiri biasanya menggunakan desain penelitian eksperimental yang umum dalam psikologi selain penelitian etnobiologi yang telah dijelaskan secara eksplisit beberapa penelitian yang dilakukan dalam tradisi penelitian lain termasuk antropologi budaya, pendidikan, dan ekologi memperhatikan proses pembelajaran, transmisi, dan pemerolehan perhatian utama dari studi semacam ini adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan budaya ditranspart yang terpenting diantaranya adalah studi awal oleh peneliti pendidikan Rudel dan Chesterfield pada tahun 1977 tentang bagaimana anak-anak memperoleh keterampilan dan strategi subsisten di Orinoco Delta di Venezuela mereka mendokumentasikan bagaimana anak-anak memperoleh keterampilan langsung dari orang tua dengan cara magang Dua studi terpenting lainnya yang mendekati topik dengan tujuan memahami bagaimana keterampilan didistribusikan termasuk penelitian Howlett dan Cavallis Forza pada tahun 1986 dengan ACA di Afrika yang melacak serangkaian keterampilan di seluruh kelompok usia dan studi Ohmagari dan Berkes pada tahun 1997 tentang distribusi keterampilan semak wanita kre Kedua studi ini mengukur proses transmisi budaya untuk mendokumentasikan pengetahuan individu tentang tugas-tugas tertentu Nah studi ini tidak memperhatikan distribusi pengetahuan antar kompos sosial tetapi menekankan pada praktik keterampilan oleh individu dari berbagai usia seperti yang akan kita lihat fokusnya pada keterampilan dan pengetahuan lingkungan memang menangkap aspek penting tentang bagaimana pengetahuan tersebut dipraktikan dan bagaimana yang merupakan konstibusi utama selanjutnya akan dipaparkan oleh Ani Dalia Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya disini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sejarah singkat perkembangan etnobiologi di dunia Perkembangan etnobiologi di dunia terjadi dalam tiga fase yaitu fase awal yang terjadi sekitar tahun 1870 sampai 1950-an dimana pada fase ini kajian etnobiologi berfokus pada hubungan penduduk tradisional dengan jenis-jenis tumbuhan dan hewan sebagai contohnya pada masa ini dilakukan pengkajian tentang nama-nama jenis tumbuhan dan hewan serta jenis penggunaannya oleh masyarakat tradisional kajian ini diawali dengan berbagai penjelajahan orang-orang Eropa ke berbagai negara luar Eropa mereka melakukan pendokumentasian penggunaan jenis tanaman dan hewan oleh kelompok penduduk tradisional sehingga berkembang ilmu pengetahuan baru yang dikenal dengan etnobotani Kemudian pada fase kedua terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1990-an dimana perkembangan studi etnobiologi lebih fokus pada studi konsepsi manusia dan klasifikasi alam Sejalan dengan penelitian Harold Conklin pada tahun 1954 pada masyarakat tradisional suku Hanuno di Filipina yang menyajikan istilah etnoekologi dalam makalah yang mendiskusikan pandangan masyarakat luas terhadap sistem ladang berpindah dimana pada umumnya sistem ladang berpindah ini dianggap negatif dan merusak alam Padahal menurut Conklin sistem ladang berpindah yang dikelola masyarakat tradisional ini berlandaskan pada pengetahuan yang sangat mendalam Dengan penelitian ini timbul istilah baru yaitu etnoekologi yang mengkaji sistem klasifikasi penduduk lokal tentang berbagai jenis tumbuhan, hewan, air, tanah, penyakit, dan lainnya Foto yang terdapat pada powerpoint ini merupakan salah satu dokumentasi Harold Conklin pada masyarakat tradisional suku Hanuno di Filipina Sementara itu pada fase ketiga setelah tahun 1990-an etnoekologi berkembang dengan sangat pesat Kini kajian etnoekologi dalam analisisnya lebih berkembang dengan bersifat narasi dan mendeskripsikan objek kajian dengan cermat Pada umumnya, studi lapangan etnoekologi menggunakan teknik wawancara dengan informan penduduk tradisional atau dengan teknik observasi partisipasi dalam kegiatan penduduk tradisional Selain itu, kajian etnoekologi juga memiliki teknik pengumpulan data lapangan di bidang ekologi, etnobotani, maupun etnobiologi itu sendiri Berbagai pengetahuan tradisional yang menjadi fokus dalam studi etnobiologi sejak tahun 1990-an Telah banyak dikaji oleh berbagai kalangan untuk dimanfaatkan bagi program pembangunan Seperti pengobatan, pertanian, peternakan, kehutanan, konservasi alam, maupun konservasi keaneka ragaman hayati Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam presentasi kali ini Yaitu mengenai learning etnobiologi Creating knowledge and skill about the living world Saya akan menjelaskan mengenai keahlian etnobiologi yang didapatkan dari lingkungan Meliputi bermain, belajar, dan juga bekerja Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rebecca Di Belij Selatan dengan keluarga suku Maya di Kuekci Dalam penelitiannya ditemukan bahwa anak-anak belajar tentang lingkungan lokalnya Pengetahuan lingkungan bervariasi menurut usia, jenis kelamin, dan kategori perbedaan sosial lainnya Dalam penelitiannya difokuskan bagaimana orang tua memandang proses pembelajaran Wawancara yang dilakukan kepada 85 pria dan wanita Yang mewakili setiap rumah tangga Bagaimana melihat atau mengamati anak-anak mereka belajar tentang tumbuhan, hewan, dan praktek penghidupan lokal Berdasarkan wawancara yang dilakukan Didapatkan hasil bahwa orang tua suku Maya Menjelaskan tentang pembelajaran anak-anak mereka mengenai bekerja yang identik dengan belajar di lingkungan Anak-anak belajar melalui pertanian keluarga Dengan membantu orang dewasa Dengan pekerjaan rumah Dan menyelesaikan tugas khusus untuk usia dan jenis kelamin mereka Artinya mereka belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung Bukan dengan duduk di ruang kelas Peneliti juga setuju dengan perlakuan atau treatment para orang tua suku Maya Di luar sekolah formal Anak-anak seluruh dunia belajar terutama melalui partisipasi, observasi, dan peniruan Pembelajaran berdasarkan pengalaman terjadi dalam produksi kehidupan sehari-hari Saat anggota keluarga atau teman-teman sebaya berfungsi sebagai guru dan mentor Dengan cara seperti ini Setiap aspek kehidupan, ekologi lokal, identitas bahasa, akses sumber daya, keyakinan membentuk proses belajar etnobiologi Rogoff berpendapat bahwa pengembangan keterampilan langsung dan tidak langsung Terjadi saat anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari Tim Inglod memberikan argumentasi dan menyarankan bahwa Belajar mengenai lingkungan adalah dengan tumbuh di dalamnya Bukan dengan menerima informasi yang telah ada langsung ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya Inglod pun menekankan pentingnya pengalaman individu Namun tugas-tugas khusus seperti penggunaan tumbuhan, obat-obatan Memerlukan penguasaan khusus yang perlu dilakukan dengan pengawasan Fermondun mengamati bahwa individu memulai proses pembelajaran selama masa kanak-kanak Dan terus bertambah keahlian mereka hingga menua dan berpartisipasi dalam aktivitas selama bertahun-tahun Kemudian untuk wawasan utama dalam pembelajaran etnobiologi Penelitian mengenai pembelajaran, transmisi, akuisisi, pengetahuan lingkungan, dan keterampilan telah berkembang pesat selama dekade terakhir Tetapi ini dapat dianggap sebagai kemunculan topik baru dalam bidang etnobiologi yang lebih luas Teori dan metode terus dikembangkan oleh para peneliti agar memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengalaman belajar anak-anak bervariasi secara lintas budaya Perhatian para peneliti hingga saat ini berpusat kepada usia di mana anak-anak berkembang keahliannya dan variasi dalam pengetahuan individu dari berbagai usia Untuk usia dan perkembangan keahlian Dalam usia dan perkembangan keahlian terdapat beberapa penelitian yang salah satunya dilakukan oleh Rebecca Rebecca melakukan penelitian pada anak-anak suku maya Serta orang dewasa suku maya Dia menemukan bahwa anak-anak dapat mengidentifikasi rata-rata 85% dari tangaman dengan benar pada usia 9 tahun Para peneliti pun setuju bahwa mayoritas pengetahuan umum diperoleh pada akhir masa kanak-anak antara usia 10 tahun Penelitian yang serupa dilakukan oleh Stanford yang dilakukan di 4 komunitas HOTI di Venezuela Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa 3 dari 4 komunitas pada usia 8 dan 9 tahun dapat mengidentifikasi tumbuhan di antaranya 40 dan 50 spesies Dan pada usia 18-19 tahun Pengetahuan mereka mencapai puncak antara 70% dan 85% serupa dengan individu yang lebih tua yang diwawancarai pada saat itu Para penulis berspekulasi bahwa ini mungkin karena anak-anak dalam komunitas itu memiliki kontak dan interaksi langsung yang lebih intensif dengan biota hutan pada usia yang lebih muda Selain Stanford Felisa Wideman melakukan penelitian pada anak-anak Taramuara, Meksiko Mengidentifikasi hubungan antara usia dan kemampuan identifikasi tumbuhan liar melalui spesimen kering pada 106 anak Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan hubungan yang lemah antara usia dan penamaan tumbuhan tersebut Hal ini mengujudkan dilihat dari beberapa penelitian yang serupa menemukan hubungan yang lebih jelas Terdapat beberapa kemungkinan yang muncul dari hasil yang diperoleh Salah satunya adalah pengetahuan tentang nama tumbuhan liar relatif tidak penting untuk kehidupan sehari-hari Taramuara Sedangkan pengetahuan tentang kegunaannya tersebar luas Ketiga, studi ini menggunakan metode yang berbeda untuk menilai dan mengopor pengetahuan Dan keterampilan botani dan temuannya pun berbeda-beda Usia dan kemampuan perkembangan mungkin menjadi faktor bagaimana anak belajar florat lokal Serta pengalaman individu dalam dunia yang ditinggalinya pun bervariasi dari satu konteks budaya lainnya Kompetensi dan keahlian pada akhirnya terkait dengan aktivitas tersebut Dihargai dalam lingkungan anak-anak Dan pengetahuan anak-anak merupakan cerminan langsung dari konseptualisasi orang dewasa Dan distribusi pengetahuan di seluruh komunitas Baru-baru ini untuk komunitas yang menetap Pengetahuan orang dewasa mungkin tidak jauh berbeda dari pengetahuan para pemuda Sementara di komunitas lain mungkin ada kesenjangan generasi yang terlihat antara yang tertua Memiliki pengetahuan luas dan yang muda Yang jelas-jelas berfokus pada jenis lain kompetensi sebagai pengganti pembelajaran flora dan fauna lokal Sebagian temuan yang berkaitan dengan pemerolehan atau pengembangan keahlian anak-anak Relatif sama dengan orang dewasa komunitas Pada dasarnya mengubah dasar dari satu studi ke studi berikutnya Begitulah adanya Penting untuk diingat bahwa pengetahuan dan praktek terus berubah Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya Terima kasih Baik selanjutnya saya akan mengaparkan mengenai metode untuk dokumentasi proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan etnobiologi Umumnya banyak ahli etnobiologi yang tertarik pada transmisi budaya, akuisisi, dan perubahan dalam pengetahuan lingkungan Cukup banyak metode yang telah dikembangkan dalam jenis studi etnobiologi ini Seperti dijelaskan sebelumnya, banyak alat yang awalnya digunakan untuk mendokumentasikan variasi pengetahuan yang diterapkan untuk mengeksplorasi variasi pengetahuan lainnya Di antara individu dari berbagai usia, tahun pendidikan formal, lokasi geografis, dan kategori sosial lainnya Kemudian, mayoritas penelitian telah dilakukan di bidang etnobotani Lebih dipokuskan pada variasi pengetahuan daripada aktivitas peserta didik dan guru itu sendiri Jenis metode yang biasa digunakan mencerminkan minat lama dalam memunculkan pengetahuan yang dikonseptualisasikan sebagai warisan gagasan etnosains budaya Untuk alasan ini, para peneliti mulai mengakui perlunya merancang studi yang menekankan pengumpulan data perilaku dan kognitif Ada pun berbagai macam metode yang telah digunakan para peneliti dahulu dalam mendokumentasikan proses pembelajaran dan keterampilan etnobiologi Di antaranya yaitu, yang pertama adalah plot hutan Yang digunakan oleh Zen pada tahun 1999 dalam penelitiannya dengan Fierroa di Venezuela Identifikasi spesimen hidup yang membantu dalam menjaga keakuratan ekologi in situ Yang kedua adalah analisis konsensus budaya yang digunakan oleh Reyes Garcia dan rekannya pada tahun 2007 Analisis ini dilakukan dengan cara memberi rata-rata kegunaan pada setiap jenis tumbuhan Sehingga jenis tumbuhan yang jarang dimanfaatkan namun memiliki lebih dari satu kegunaan Dianggap lebih penting dari tumbuhan yang sangat populer namun hanya memiliki satu kegunaan Yang ketiga adalah efek kohort yang digunakan oleh Godoy pada tahun 2009 Efek kohort ini adalah metode di mana individu dari berbagai usia diwawancarai Dan pengetahuan mereka tentang nama atau kegunaan tanaman digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dari waktu ke waktu Kemudian yang keempat adalah jejak tanaman Salah satu dari sedikit study untuk menentukan apakah telah terjadi kehilangan pengetahuan Yang menggunakan data yang dikumpulkan pada dua periode dalam waktu yang berbeda Metode ini pernah digunakan oleh Richard Stepp di Chiapas, Meksiko Jejak tanaman ini adalah metode yang cukup populer Karena memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan tanaman secara naturalistik Karena kita dapat melihat tanaman itu tumbuh dalam konteksnya Misalnya dengan cara menghancurkan daun atau mencumbu mereka Namun ada juga beberapa tantangan dalam metode jejak tanaman ini Di antaranya yaitu tanaman yang penting secara budaya atau berguna Dibawa pulang oleh seseorang yang kebetulan lewat Juga variasi musiman seperti musim hujan dan kemarau Atau kejadian cuaca yang drastis mempengaruhi tanaman yang telah ditetapkan di jalan Sebelum semua data dikumpulkan Kemudian yang kelima adalah herbarium perjalanan Oleh Felis Swineham pada tahun 2010 Metode lain yang biasa digunakan untuk mengukur variasi individu dalam pengetahuan botani Dan kemudian membandingkan antar kelompok umur atau variabel sosial lainnya adalah Dengan menggunakan spesimen tanaman kering yang dikenal dengan herbarium perjalanan Seperti yang dilakukan oleh Felis Swineham pada tahun 2010 Dalam penelitiannya di Sierra Tarahumara dengan anak-anak di sana Teknik ini memungkinkan lebih banyak kontrol dari satu wawancara ke wawancara berikutnya Dan dapat dilakukan di mana saja Tetapi salah satu kelemahan dari metode ini adalah terkadang sulit bagi anak-anak Untuk mengidentifikasi beberapa spesimen yang dikeringkan Namun ini biasanya merupakan metode yang efektif jika digunakan Kemudian yang keenam adalah wawancara berpandu anak Yang digunakan oleh Zerger pada tahun 2002 Dalam upaya untuk menghubungkan aktivitas dengan pengetahuan Zerger menerapkan metode ini dengan membuat inventaris pekarangan Dan mengukur variasi pengetahuan di antara saudara kandung dalam satu rumah Jadi Zerger ini mencoba untuk memahami bagaimana anak-anak mempelajari tanaman yang tumbuh di sekitar mereka Dan untuk mendokumentasikan tanaman mana yang cenderung dipelajari oleh anak-anak Karena Zerger melihat anak-anak biasanya sangat senang untuk membawa orang lain berkeliling di pekarangan rumah mereka Dan menunjukkan pengetahuan mereka yang luas tentang sebagian besar tanaman yang tumbuh di sana Zerger juga mempercayai bahwa metode ini adalah metode yang ampuh untuk memahami perbedaan Konseptualisasi orang dewasa dan anak-anak di dunia kehidupan Kemudian yang terakhir adalah Observasi perilaku sistematis Yang digunakan oleh Janssen dan Sackett pada tahun 1998 Teknik lain yang dapat digunakan lebih sering dalam penelitian etnobiologi adalah Observasi perilaku sistematis Yang meliputi studi alokasi waktu, observasi spot, dan fokus individu Jenis tindakan perilaku ini dapat dikontraskan dengan alat kognitif Untuk mengumpulkan data dan ditriangulasi untuk mengonteksualisasikan pengetahuan dengan lebih baik Dengan bagaimana sebenarnya digunakan setiap hari Untuk penelitian yang berfokus pada anak-anak Metode ini menggunakan observasi partisipan yang didasarkan pada etnografis Observasi perilaku sistematis akan menambah penelitian yang ada Sehingga anak-anak dapat lebih memahami proses pembelajaran Di samping pengetahuan dan keterampilan yang dilaporkan Terima kasih Selanjutnya Baik materi selanjutnya ialah Menerapkan etnobiologi luar dan dalam Salah satu asumsi yang mendasari banyaknya penelitian etnobiologi saat ini adalah Keyakinan bahwa Hilangnya environmental knowledge Environmental knowledge ini merupakan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan Maka akan mengakibatkan hilangnya keahlian terakumulasi selama ribuan tahun Keahlian terakumulasi di sini dapat diartikan sebagai warisan budaya Yang tentu saja diturun-temurunkan Kekhawatiran ini juga digabungkan dengan melihat kurangnya waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di alam Terutama mereka yang berada dalam lingkungan industri atau pengaturan industri Etnobiologi berubah signifikan karena terjadi perubahan drastis dalam teknologi, infrastruktur, dan ekonomi Yang menyebabkan aktivitas anak-anak maupun orang dewasa telah berubah Yang diteliti oleh peneliti etnobiologi saat ini ialah Aspek kritis dari masalah ini adalah Untuk memahami bagaimana pengaruh sekolah formal terhadap pengetahuan dan keterampilan Salah satu penelitian yang dilakukan ialah dilakukan oleh Zen Zen dan Zen pada tahun 2004 bekerja dengan kolaborator dan pendidik di Belizeh dalam kurikulum untuk sekolah dasar yang menghubungkan warisan budaya dan lingkungan yang menggabungkan topik etnobiologi Selama penelitian itu, dimasukkannya kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal khususnya etnobiologi Dalam program percontohan telah berhasil menekankan nilai-nilai pengetahuan itu kepada anak-anak Sehingga untuk terus menjaga pengetahuan lingkungan khususnya etnobiologi Zen menawarkan beberapa saran konkret tentang cara mendukung akuisisi pengetahuan lingkungan Program harus ditawarkan sedini mungkin di sekolah formal Bukti bahwa perkembangan keahlian terjadi dengan pesat di usia antara 5-9 tahun Namun, tentu saja tidak hanya sekolah formal yang berperan, namun juga keluarga dan lingkungan Ada beberapa aspek tambahan yang harus dipertimbangkan dalam mengimplementasikan cara penerapan etnobiologi luar dan dalam Iyalah, diantaranya tempat tinggal Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan dan keluarga sangat mendukung tentang penanaman pengetahuan lingkungan khususnya etnobiologi di anak-anak maupun orang dewasa Kemudian ada revitalisasi dan inisiatif yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan pengetahuan lingkungan Yang ketiga ada kolaborasi, baik itu dengan individu maupun komunitas yang berbagi pengetahuan lingkungan dan keterampilan Yang keempat, memperhatikan cara setiap generasi sehingga dapat dipastikan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk generasi tersebut Sekian materi yang dapat saya sampaikan Baik, untuk pemaparan materi pada siang hari ini dicukupkan sekian Apabila ada pertanyaan kami akan senantiasa menjawabnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh